Halo guys, welcome back to review suka-suka Di video kali ini aku akan mereview sebuah barang yang lumayan, lumayan unik lah Mungkin kalian gak pernah liat, mungkin kalian gak pernah pake juga Atau mungkin kebalikannya guys, aku yang gak pernah liat Jadi di video kali ini aku akan mereview sebuah barang yaitu footrest Ya kalau kalian denger kata-kata footrest sih sudah biasa ya Maksudnya kayak, yaudah cuma footrest, tapi disini apa spesialnya? Yaitu footrestnya bisa dibuat sambil rebahan guys Biasanya sih aku pake footrest yang kayak gini guys, sebentar Ya kayak gini guys, cuma bangku kecil gini aja Jadi kan ya apa ya, gak enak guys Duduk pun itu juga harus tegak dan Kalau dibuat mengkangkang ya gak enak kakinya guys Jadi di video kali ini aku beli footrest yang bisa dibuat rebahan guys Jadi kalau rebahan itu kan biasanya kakinya kan enak yang gini guys Nah berhubung aku beli kursi ini gak ada lag supportnya Jadi kalau rebahan sih selama ini ya kakinya ngantung gitu guys Kan ya apa ya, gak enak ya Makanya ya aku beli footrest ini guys Ini dia guys barangnya Ya semoga barangnya works ya guys Jadi ekspetasi ku disini adalah Barangnya sih oke, karena harganya juga 170 ribu Terus bisa dipake, terus apa ya Build quality nya juga lumayan lah Terus sama kokoh Jadi kalau ditopangi kaki itu gak goyang-goyang Gak sampe jatuh lah Daripada kalian beli apa ya Kayak kursi footrest yang buat gaming itu kan Biasanya 1 juta guys, 1 jutaan Dan apa ya, ya emang guys Kalau keluarin duit lagi Cuma buat nopang kaki aja 1 jutaan itu kayak Aduh, gak rela guys aku Makanya akhirnya aku beli ini kan Gak cuma bisa dibuat footrest aja ini guys Kayak kalian bisa liat di gambar ini Jadi kayak bisa dibuat Gini guys gambarnya Gak saya banyak pacot Langsung aja kita unboxing Barang ini guys Aku udah gak sabar karena ini Barangnya baru dateng tadi sore Dan malam ini langsung rekaman guys Eits, tapi sebelum mulai Aku akan kasih rekomendasi produk ke kalian Yaitu Scarlett Ini guys barangnya Ya kalian tau sendirikan Kalau aku tuh orangnya apa dan ya Jadi kalau barangnya bagus Ya aku pasti rekomendasiin ke kalian Tapi kalau barangnya jelek Atau barangnya cuma Ngomong kosong aja ya Aku gak mau guys Meskipun dibayar pun Aku juga gak mau Jadi ini dia guys produk dari Scarlett Dan ini adalah 3 produk favoritku guys Jadi yang pertama ada body scrub Yang kedua ada sabun mandi Yang ketiga ada body lotion Dan semua produk dari Scarlett ini Bukan cuma produk biasa guys Jadi disini Semua produk sudah mengandung Glutation dan vitamin E guys Dimana itu bagus banget buat kulit kalian Yaitu bisa mencerahkan Melembutkan dan menutrisi kulit kalian guys Jadi para cowok-cowok nih Kalau kulit kalian mau lebih mulus lagi Ya udah deh Pakai aja produk Scarlett ini guys Jadi Biasanya nih aku pakai yang ini guys Body scrub Jadi Kalau kalian yang cowok-cowok gak ngerti Body scrub itu apa Gambangannya tuh kayak Poles mobil guys Jadi Gak cuma mobil aja yang dipoles Kulit kalian pun juga Perlu dipoles guys Dan ini baunya Baunya netral banget Wanginya juga Lembut Jadi kalau kalian para cowok Gak usah khawatir Gak usah nanti Takut jadi feminim lah Apa enggak Jadi ini Baunya Netral guys Langsung kita cobain Body scrub ini gampang guys Pakainya langsung aja Kita oles ke Coba ke tangan ya guys Kalian langsung aja olesin ke tangan Dan kayak gini guys Habis itu tunggu 2-3 menit Lalu kalian tinggal bilas aja Wait Aku bilas dulu ya Habis aku pakai body scrub ini Aku rasain adalah kulitku lebih halus Dan Apa ya Lebih bersih gitu guys Dan wanginya tuh Enak banget Netral Nah Habis pakai body scrub Biasanya nih aku Nih guys Pakai ini Sabun badan Jadi ini Wah Ini warnanya lucu banget guys Meskipun aku cowok Itu aku suka banget guys Lihat Ungunya gini Kayak ada Pernak-peniknya gitu guys Jadi Ini lucu banget guys Warnanya Dan ini Dan ini Baunya juga enak Aku mandi dulu guys Udah selesai guys Dan Baunya enak banget Tapi aku saranin ya guys Kalian pakai sabun mandinya Jangan banyak-banyak Karena kalau Kebanyakan nanti Ini bau wanginya Terlalu wangi guys Jadi sabun ini juga Enak guys Aku sudah pakai Aku pun juga Habis olahraga Biasanya kan keringeten Terus pakai sabun ini Cuma dikit aja guys Dan itu Minyaknya sudah Hilang guys Jadi badanku Bener-bener bersih Nah ini dia guys Yang terakhir adalah Body lotionnya guys Ini yang aku suka Yaitu ada Pengaman nyanyi Nah ini dia guys Jadi kalau kalian Bawa traveling Kalian tinggal Nah Dan ini gak bisa Di pencat-pencat guys Nah langsung aja Aku cobain guys Body lotionnya Nah ini dia guys Yang aku suka Dari body lotionnya Adalah Baunya tuh Waduh Baunya tuh kayak Begini kita Ngecil gitu Ngecil santai gitu guys Jadi Baunya enak Dan ini guys Kemarin-kemaren aku juga Sudah pakai body lotionnya Ini baunya Bener-bener Awet banget Jadi aku Gak bohong ya ini guys Jadi meskipun aku Pas itu pakai body lotion Dan Ya iseng-iseng Coba olahraga guys Nah itu baunya juga Masih tetap ada guys Dan aku kan Biasanya ada alergi Ini disini Jadi ini body lotionnya Juga works Bekerja Ini sudah gak merah-merah lagi Ini yang disini Meskipun kalian pakai Body lotion di tangan Dan kalian cuci tangan pun Pakai sabun Itu kalau kalian gini guys Itu masih ada baunya guys Jadi baunya ini Bener-bener Awet banget Dan baunya enak Dan gak cuma Mengharumkan aja Atau melembabkan kulit kalian Semua produk Dari Scarlet Juga ada Glutation Dan vitamin E Yang bagus Buat kulit kalian guys So tunggu Apalagi Langsung aja deh Kalian kunjungi Ke Scarlet ini guys Aku sudah taruh linknya Di bawah Udah deh Langsung aja Kalian beli produk ini Mungkin kalau kalian yang cowok Gak suka baunya terlalu wangi Tinggal tanya adminnya aja Yang cocok buat cowok yang mana guys Yuk langsung aja kita bukain guys Barangnya Dan ini apa ya guys Aku juga gak tau Jadi kalau kalian beli itu Dapet dua ya guys Kayaknya ini itu buat Pompanya sih Ya kan guys Jadi ini Pompanya Dan ya Kalau pompa gini sih Ya gak berharap sih guys Dikasih Tapi ya Lumayan lah Dikasih Lumayan guys Jadi ini dikasih pompa Ya meskipun pompanya Biasa Jadi barangnya kayak gini guys Ini bisa dibuat Anak kecil tiduran Ya Biasalah guys Nah gini aja guys Jadi Gak ada apa-apa lagi Cuma dapet Ini aja Dan dikasih kayak Apa ya Sarung gini Jadi Memang bisa Dibuat untuk Berpergian Nah ini dia guys Barangnya Kalau dari bahannya Si ya Alus-alus gitu Lumayan guys Apa ya Besarnya sih Lumayan lah Nah Sekarang Kita coba buat Mompanya guys Jadi harus Ditutup dulu guys Ternyata Malah Dan ini Dibuka Dari sini Nah Ini dia guys Oke guys Dan ternyata Barangnya Udah aku Tio guys Dan awalnya Aku tio pake Pompa yang dikasih itu Tapi kok Lama ya Dan Pompanya lumayan berat Akhirnya Aku tio pake mulut guys Dan ternyata Lebih gampang Ditio pake mulut Dan Gak berat guys Tio pake mulut Paling sekitar Apa ya 10 kali tiupan gitu Itu sudah Lumayan penuh Mungkin kalau Bener-bener full Gini paling sekitar 15-20 kali tiupan Itu Udah Penuh guys Dan ternyata Oke Barangnya sih Besar juga guys Bahannya Disini halus Untuk dari segi Stitching Untuk dari segi Build quality sih Menurut aku Gak ada yang cacat ya Gak ada yang bocor juga Jadi Dipongkusnya ini Ini Ada kayak apa ya Fungsi dari Benda tersebut Jadi yang pertama adalah Gak cuma Footrest aja Jadi ini bisa dipake Buat Tempat duduk Anak kecil guys Jadi kayak Gini nanti aku kasih gambarnya Jadi kalau misalnya Anak kecil pas travel Itu Mungkin gak ada tempat duduk Atau mungkin capek ya Jadi ini bisa dibuat Tempat duduk guys Nah Apakah Bantal ini bisa dudukin Dan apakah Kuat guys Buat orang dewasa Ya kalau kalian lihat Di sini ya Berantakan guys Nah kalau di gambarnya sih Gini guys Kalau duduk Aku coba ya Ternyata sih Kuat juga guys Lumayan nyaman Dan kalau kita Mungkin ini Kependekan ya Mungkin coba Berdiri gini Kalau berdiri gini sih Ya juga Lumayan guys Jadi misalnya Kalau kalian traveling Kalau kalian Nunggu Dan gak ada tempat duduknya Ya kalian tinggal Duduk gini aja guys Dan Lumayan Dan ini Ini kan yang paling tinggi guys Jadi di sini Kayak ada bagian-bagiannya Jadi kalian bisa Apa ya Misalnya ini ketinggian Kalian bisa Buang anginnya Ada jadi dua strip Kalau dua strip Terlalu tinggi Kalian juga bisa Buang jadi satu strip Tadi kan sudah nyoba Duduk guys Nah Gambarnya selanjutnya adalah Dibuat gini guys Kalau misalnya Di pesawat Jadi kayak Jadi misalnya Mau tidur Jadi kayak Menurut aku sih Apa ya Gak enak ya Dibuat tidur Mendingan tidur kan Ya udah Tinggal duduk aja Jadi kayak Oh gambar terakhir Jadi gambar terakhir sih Menurut aku Gak works ya Kalau gambar yang kedua Ini kan Anak kecil Ya gak mungkin guys Aku tiduran disini ya Gak cukup Nah kita coba Yang terakhir Yaitu Dibuat food rest Guys Nah Kalau dari Ski food rest Oke guys Coba kita Aduh Ini guys Ini dia yang Aku mau Jadi kalian bisa Harap bahan Tapi Ada food rest Dan harganya Cuma Rp170.000 Guys Aduh Enak banget guys Ini Jadi apa ya Ya lebih Bewe aja guys Kalau kalian Mau tiduran di kursi Dan kalau Kalian main game Menurut aku Jadi lebih enak Dan ini Kalau kalian lepas Gini ya Yaudah Diem aja Kalau buat Satu kaki Dia sih gak Gampang jatuh Dan Oke saya Good job Kalau misalnya Kalian mau Ketinggian Yaudah Tinggal di Giniin aja Jadi food rest Gini Enak guys Ini enak sih Jujur Dan Lebarnya sih Kalau misalnya Kalian Diturin gini ya guys Ini Lebarnya banget guys Enak sih Enak Yang terakhir guys Yaitu Kesimpulannya Apakah Alat ini Works Apakah alat ini Worth it Jawabat gue adalah Yes Menurut aku sih Sangat worth it ya Kalau kalian Butuh Food rest Kalau kalian butuh Bantal kayak gini Buat traveling Menurut aku sih Enak Dan misalnya Kalau apa ya Di pesawat Gitu guys Itu kan Biasanya Kaki kalian kan Ngantung Di bawah gitu Kalau kalian Gak mau ngantung Yaudah Kalian tinggal Taruh aja Ini di depan Dan kaki kalian Masih bisa Bersila di Bantal ini guys Apalagi kalau kalian Bawa anak kecil Waduh Ini sih Menurut aku Enak banget ya Jadi Anak kecil ini Bisa tidur Di sini Dan Yang gak enak Menurut aku sih Yang gambar ini guys Gambar terakhir Maksudnya Yang dibuat peluan Kayak gini Yang ini Itu menurut aku Nggak enak guys Kalau aku kan Tidur Misalnya Tidur di pesawat Tidur di kereta Tidur di mobil Yaudah kan Tinggal Tinggal Ya gini aja Tinggal merem Maksudnya Ya ngapain Buat meluk guling Ke depan Segini aja Video singkat Kali ini Kalau kalian suka Kalian bisa Klik like Subscribe Dan share Ke temen-temen kalian Kalau kalian ada pertanyaan Tinggal komen aja Di bawah guys Dan See you In the next video